Oke ya ini adik saya sudah melirik-lirik dari sana mana agak-agaknya kelapa yang ini yang pendek kan ada juga Pak Nir. Ayo. Oke mamir saya ini adik saya sudah mengeluh dia nggak ada sembungnya. Ini kita mau ambil kelapa nih untuk apa pula saya beli satu kelapa 2 ringgit 50 sen sementara kelapa adik saya banyak ini tiga pokok dua pokok dua satu dua yang ini banyak buahnya ini padahal dulu saya ingat kelapa ini masih kecil kali ini sayang sayang jadi kambing Bapak Nirma ini kalau katanya laku bulu kambing enggak laku dijual ya belacan kali dia punya bulu eh nggak dijual itu kambing kambing kubu kubu kali wanginya merata enak lebih murah kena lebih murah enggak enggak beda 8000 wuuh udah jatuh tapi Kam itulah Saya bilang jangan banyak makan Pak Nir tengok udah ngangkat badan pun sudah susah oke pemirsa ini ada 10 kelapa tadi 10 buah jadi saya ambil 5 untuk ada ipar saya 5 lah yang saya punya saya terus kopek so nanti kalau masak tinggal parut aja ke kedai ini kalau beli 2.50 cent 1 not including pemarutan ini dia pemirsa kelapanya oh syukur sekali ada kelapa ya buat makanan atau apa-apa susah kalau gak ada kelapa nih saya udah dapat lima nih ini kayaknya masih mudah kali oke pemirsa sekarang saya nak ambil daun pisang pemirsa ya memori daun pisang mari kita ambil ih taik kambing banyak kali wah gak sampai lah oke pemirsa ya karena tadi gak bisa mak saya potong satu batang acem dini ya nanti orang bilang pula saya mencuri susah sekarang ini pemirsa susah memang apapun kena tunjuk di video tengoklah ini kayaknya udah bisa ini wah pemirsa katanya buat begini kak jadi saya buat harap-harapnya berhasil kalau boleh memilih saya nak ambil yang sikit mudalah ini cepat kan lagi tadi macam ini kepek senang ini dia sudah dapat bukannya banyak daun pisang saya nak pun nah udah cukup jom let's go oke pemirsa saya sudah dapat ini lidinya ini kelapanya pun sudah daun pisangnya pun sudah kalian tunggu sini ya sekejap lagi tepung pelitam luncur jangan kemana-mana ini saya sudah dapat bahannya ini pikir dulu pemirsa salam bejujuan nah di Bapak Tula Rasinina semoga kita semua sehat tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun amin hai selamat petang apa kabar kalian semua pemirsa nah di petang hari ini itu saya mau membuat makanan tapi ini pemirsa oh saya pun sudah basah hujan tadi pemirsa saya mencari bahan-bahannya so hari ini saya nak buat tepung pelita tepung pelita tak pakai pandan lah karena udah hujan kuat jadi gak bisa lagi kita ambil pandan so first-first saya nak buat bungkusannya dulu pemirsa karena saya hanya ini ada untuk pencetaknya apa kotak tepung jagung jadi saya guna ini aja untuk acuannya ya jom kita buat dulu oke disini saya sudah siapkan daun pisang pemirsa ini kenapa daun pisangnya udah jadi kayak gini Kak Sri karena itu sebagian saya sudah pakai ini kita akan apa namanya ini siang dulu ya kita saleh kalau kami bilang ini saleh ya salehkan kita potong kita potong ini saya buat acuannya ini saja pemirsa harapnya tak koyak ini ada bubur ini agak kecil sih tapi tak apalah ini je yang ada acuannya saya pun tak berapa ini hujan pula di luar ya ini kita keluarkan saya tidak ada stapler ataupun hekter jadi saya pakai aja ini bidih yang tadi sudah saya ambil kalau dia tipis senang sikit koyak kan kalau pelan-pelan kita oke pemirsa ini saya sudah siap saya buat hanya 10 pemirsa mau tambah pun daunnya udah gak bisa lagi diambil sebab hujan nih ada yang cantik manis ada yang ya begitulah dia yang terakhir kita buat tadi udah sengit-sengit dia pemirsa ini saya letak balut ya oke ya ini biar nampak kemas saya nak potong yang ni semualah biar dia nampak sikit kemas pemirsa walaupun tidak bisa sekemas-kemas sangat janji nampak lah lubang-lubangnya itu nanti akan haa ni haa macam-macam ni kan biar nampak kemas sikit ini pun oke sekarang kita nak buat lapisan di bawahnya dulu lapisan hijaunya lah saya bilang ini saya masukkan tepung beras ya karena kita buatnya juga gak banyak jadi saya masukkan sedikit saja tepung berasnya pemirsa karena kalau banyak nanti terlalu pekat oke lepas tu saya akan cari ni saya letak sedikit pewarna hijau karena kita tu gak ada pandan jadi pewarna hijaunya tu agak lebih sikit lah and then saya masukkan gula haa gak usah manis sekali lah haa dua sudi saja cukup oke sekarang saya masukkan air ya ni saya masukkan air satu cawan satu cawan setengah ya kita gaul oke sekarang kita panaskan ya sambil kita gaul-gaul nanti ya lampu mati jadi saya pakai flash hmm oke pemirsa ini udah mula pekat nih haa oke saya nak pindahkan ke sini pemirsa kalau disini nanti tuh semakin ini dia mengupal pula oke pemirsa ini saya tambahkan gula ya gula icing sempuran mesti ini saya bawa dari Malaysia hari itu pas kamu dulu nak pindah ya oke sekarang saya masukkan ini semua gulanya ya hmm tak nak banyak sekali letak tapi tepung pelitan ni dia memang jenis kuih yang amat manis betul tak oke sekarang saya masukkan ini adunan hijau kita ya nampak nampak tak oke pemirsa ya nah ini saya mau peras santannya ini saya buat satu biji kelapa tau sangat lemak nanti ini oke pemirsa ini saya masukkan tepung berasnya lagi ya ini saya masukkan satu sudu dua tiga ya ini saya sudah guna sudu kecil saya guna tiga alright ini kita masukkan kelapanya nah ini kelapa nah ini saya masukkan gulanya pemirsa bawah itu sudah ada gula tau memang tepung pelitan ini dia identik dengan gula-gula cinta cinta nah kuaskam jangan ke sini amat buat video nanti nampak ini namanya tepung pelitan anakku oke ya ini saya masukkan sedikit garam ini tengoklah garam pun kasar sekali ini seperti suara saya biar terasa lemaknya oke kita hidupkan api ini saya buat kecil sahaja oke nah ini lapisan pandan kita kita kecilkan lagi apinya takut cepat hangus nanti ini dia berketul kan sebab saya buat apinya tadi itu besar sekali pemirsa oke ini saya sudah tutup api lepas itu saya aduk-aduk lagi ya jadi dia udah rata dan cantik alright pemirsa sekarang kita akan masukkan adonan keduanya pelan-pelan pelan-pelan lah ya oke ini dia tepung pelita kita je walaupun tak kemas sangat ya tak apalah janji menjadi juga dia betul tak tengoklah takpe takpe saya buat kuih memang tak berapa pandai pemirsa tapi saya tak malas lah untuk cuba apa-apa buat gitu tapi tepung pelita ini masa saya dulu di Malaysia saya dah pernah buat dan hari itu saya letak bukan tepung eh bukan gula tepung ya yang saya letak itu gula pasir kemarin pun enak juga biasa kalau kita belikan biasa dia letak dalamnya itu gula pasir juga betul tak pemirsa nah sudah selesai kita membuat kuenya untuk review dan bagaimana rasanya kue yang saya buat petang ini penuh dengan peluh-peluh pemirsa cantik pula saya begini nanti kalian tengok di channel family kastri untuk season makannya ya so untuk petang ini saya rasa sampai disini saja dulu terima kasih banyak sudah melihat video kami kita jumpa lagi di video berikutnya bye